Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Oke sekarang ada sebuah video Ini daripada senyum ustad lagi guys Yaitu Cie Suami dengan banggo Caka beras kita beli Tapi duit pini yang bagi Ustaz Shamsul Debat guys Daripada judulnya saja kita udah kelakar gitu kan Apa yang disampaikan oleh Ustaz Shamsul Debat ini So jom kita tengok videonya guys Let's go Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Senyum ustad Linknya di deskripsi ya Oke Giam kelima Perbanyakkanlah zikir dalam umat Allah Siapa nakkan rahmat Allah Siapa nakkan hari akhirat Ingatlah Allah Banyak-banyak Betul Itu sebabnya Lepas mayang tadi zikir Pertanya bila baik Keduri tahlil pun zikir Zikir Jangan orang nak cakap orang Tahlil ni semua Nabi tak baik Dia semua nak raku Jangan orang nak cakap orang Dah baik keduri tahlil Dua pahlawan paling besar Dalam keduri tahlil ni Pertama zikir Kedua Makan Ya Sebab zikir Kita ingat Allah Makan Orang selokah Jangan kesian Makan betul-betul Ya Ni juga betul Ni dia masuk pulang rajam ni Orang posor Jawa Gaduh-gaduh Macam Nak posor-posor Nabi posor hampir siap hari Tapi Nabi ada juga berbuka Sebab hampir saja orang mengingatkan bahawa puasa rajam itu wajib Sebab Nabi Hampir siap hari Nabi berpuasa So nak puasa-puasa je Kan bulan syahban Nak puasa setakat sampai Sampai 15 hari bulan puasa Melainkan yang dah biasa Tak tinggal isni kami Baiklah isni kami Itu baiklah Betul-betul Malam ni sepul syahban bergaduh lagi Tak usah lah Baca yasin tiga kali Bergaduh lagi Semua neraka Nabi sobut Malam ni sepul syahban Hidupkan dengan amalan-amalan Betul Jadi kalau nak baca yasin Baca Nak baca satu Quran lagi Boleh Bagus Tapi kita mampu baca yasinnya Macam lah Tapi ustaz saya tak mampu baca tiga kali Baca sekali lebih tak boleh Bacalah Ustaz tak mampu baca semua Yasin Yang dudukkan dengan mamah Yang duduk tak semayang Semua syugur Janganlah ramah menyusahkan orang Bagi orang confused Macam tu Limankan Nakan rahmat Allah Nakkan hari akhirat Ingatlah Allah Banyak-banyak Beramal ibadah Zikir Hindari sikap malas Dalam rumah tanggung Nabi mana dah malik-malik Pertama kurangkan tidur Ini tidur Setidur-tidur Nak-nak berlampasor So tengok lah Subuh tidur Sampai duha Tunggah hari Bang Tunggah hari dah ni Uyuh Mbak Bayang Tololab ke sejadah Hidung Biasa Bang Asa lah Biasa lah Biasa tu naik Tekatil Lepas main asa Naik Tekatil Sambung boleh Bang Nak buka dah ni Duduk tu bukang Buat tamat Aduh Kenapa Sekarang poso Tak raso Tiba-tiba dah berbuka Salah tu kan Kurangkan tidur Saya masa belajar Di universiti tu Ada seorang Rumat saya Dia tidur dua hari Dua hari Dia tidur Berbanyak kelas Saya tak pergi Hari ni dah doktor Sambung belajar Sambung belajar Alhamdulillah Saya mengingatkan Masa zaman dia tidur Apa nak jadi Sambung belajar Elok sikit Bayangkan lah Tidur dua hari Orang bangun Biasa tanya Wih pukul berapa dah Dia tak Dia bangun Wih hari apa dah Lain Hari apa Tanya Lain Kurangkan tidur Kurangkan makan Jangan Makan boleh Jangan banyak warna Kan Jangan banyak warna makan Kurangkan media sosial Pada hari ni Jadi lekor Kadang-kadang lekor Dah masuk Maghrib Lekor lagi Kan Kurangkan hiburan Ya Dalam keluarga kita Kurangkan menghiburi Kan Kemudian rumah sunnah Jadikan rumah kita ni Rumah sunnah Apakah dia Baca Quran Kita berzikir Kan Kita solat sunnah Jadi Rumah tu jadilah rumah sunnah Kemudian Jangan merungut Dalam rumah Kan Salah satu Dapat akhlak Rasulullah Yang kita tengok Rasulullah Tidak pernah merungut Kalau masakan Isteri Baginda Tidak sedap Allah Baginda tak pernah Merungut Kalau kekurangan layanan Daripada isteri Baginda Dia faham Isteri dia sibuk Uruskan rumah Tak pernah Mengajuk Tercemburu Pada isteri Baginda Kesusahan Dalam rumah tangga Baginda Jangan merungut Jangan merungut Ya Kita maknanya Syukurlah Dengan apa Yang kita ada Complain Tak berbenar lah Rumah kita ini Kocik lah Paneh lah Saya tak kira Kita kena tukar Kipas rumah kita Sama macam kipas Surau Ini nak basah Gila apa tu Kipir ni Ramai orang Beroke Kalau tak ramai Jangan basah Teranggit Kekan imam Ini mahal Itu sebab Bila lalu Nampak tabung Sumbangkan duit Ya Sumbangkan Maintenance Ini je dah 30 ribu Lebih Kan Kau salah Ya tak Tak ada Sampu Nak tahu Ini Surau Qiblat Orang Kena hormat Orang Lui dia Nyerong Aku Cakap Apalak Semua Sender Dalam tu Agak Masa Kiblat Lain Kuku balik Kau 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 Panjang Cerita Dia Tak Apalah Masa dulu Masjid 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 Sampai kita Bersihkan hati kita Dalam rumah tangga Bersihkan hati Jangan bersangka-sangka Dengan orang Ni suami aku Lampak balik ni Mesti macam ni Mesti macam ni Jangan Bersihkan hati Suami aku Lampak balik Dia 2.11 malam ni Mesti dia pergi Tahajud ni Dekat masjid Surau Pertanya tidur Mana Ambil Tempun tak kek Wah Laki pula Ada yang mengajar Boreh Kita boleh Bagus Pula tu Dia tak tempah baju Beras kita beli Pembondor Baju tu Bagamah guni tu Beras kita beli Walaupun beras kita beli Umum-umum Kita masak Okey-okey tu Ada orang Memang betul Ustaz beras dia beli Tapi duit saya bagi Lagi tahu Lagi tahu Okey tu Kalau dia masak Okey tu Bersihkan hati Buat kerja rumah Orang lelaki kan Sampai-sampai tu Cuba cuci Pinggan Komeh rumah juga Sebab tak Merendahkan martabat Seorang lelaki Bila tolong Perempuan kerja rumah Betul Kadang-kadang Suami tak faham tu Contoh Isteri nak Sedia kain kat luar Nak angkat Bakul tu berat Kalau lelaki tak tolong Bila isteri minta Berdosa Lelaki tu Abang tolonglah Abang lah Tengah panas dia Abang lah Abang tolonglah Abang Suami pun nak angkat Abang Apa dia Ini abang Sekejap je abang Nak tolonglah angkat Dah tengah panas ni Angkat lah sendiri Orang lelaki kena buat Yelah Yelah Tolonglah angkat Zah Bam Letak Okey dah abang sembayang dulu Okey Tapi mempunyai kan lah Dah lang-lang angkat tu Bang Siday lah sekali Wah Ha 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 Contoh Tapi kalau orang lelaki Takpe Sekejap je abang siday Abang sembayang dulu Tak ada hal Iya betul Betul Masalah masyarakat kita Dia tak boleh nampak Imam siday kain Wih Dah dibanggang Ke Bini Janganlah macam tu Nabi pun Nabi tolong Isteri Nabi Untuk kerja-kerja ke rumah Kenapa kita berfikiran Macam tu Aku nampak dah Sudah ni Imam Siday kain Pakai helmet Full face Ha ha Takut orang nampak Dia siday kain Haduh Tak ada hal Tidak Kan Kan Sudah nampak Isteri kat dapur Tengah cuci pinggan Kan Ya Dah dah lah Pergi masuk dalam Siap Biar abang sambung Eh Samsul Dia ban jam tu lah Eh Sebab Dia pada koci Dah besok Abah ke pantangan dia Kalau pinggan Dekat MCT Tu tak berbasuh Berapa ramai Yang orang gaji di rumah ni Ya Macam tu Jatuh ke meruah Kita basuh pinggan Tak ada hal Basuh pinggan Jadi anak pun nampak Oh iya Abah pun subinggan Jadi dia orang pun basuh Isteri sonor tak Nampak tak Biar abang sambung Abang kesian Walaupun sekali je Dalam 365 hari tu Tapi dia punya Gembiro Itu kan Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Allahumma salli ala Terakhir Terakhir Tetap aja kelaka Oke guys Jadi Daripada Cerama Ustaz Samso Lebak ni Saya mengingat Kepada Sebuah kisah Daripada Habib Nufail Di Solo guys Bahwasannya Ayah beliau ni Selalu meminta Agar supaya Pinggan tu Dia yang cuci Jadi Setiap ada Acara makan Dengan keluarga Macem tu Pasti Ayah daripada Habib Nufail Ini pasti mencuci Pinggan semua Dan Masya Allah Itu sebuah kebiasaan Dan sampai sekarang pun Membekas Di hati-hati beliau Jadi Dan beliau juga Share kepada kita semua Ketika kita mengaji bersama Bahwasannya beliau Sangat senang Dan Sangat-sangat Apa ya Macam Ya Ketika orang tua Melakukan sesuatu Terus anaknya melihat Dan itu Berkesan banget Jadi Memang betul Apa yang disampaikan oleh Ustaz Samshul Guru-guru saya Juga pun Mengajarkan demikian Bahwasannya baginda Nabi Muhammad S.A.W. Membantu Pekerjaan Daripada rumah tangganya Seperti itu Mencuci pinggan Dan lain sebagainya Allahu akbar Itu sangat-sangat Betul Dan tidak akan Pernah Merusak Martabat Daripada seorang Laki-laki Jadi ketika kita Istilahnya membantu Istri kita Berarti kita itu Menjadi imam Yang bertanggung jawab Imam yang Senantiasa Membantu Jadi Maksudnya Pemimpin Yang senantiasa Melihat ke bawah Ya Apa yang Diperlukan Apa yang harus Dibantu Kita kena bantu Seperti itu Tidak hanya Pemimpin itu Hanya di atas Saja Perlu Dilayani Minta dilayani Dan sebagainya Tapi pemimpin itu Juga harus Melayani Seperti itu Dan itu yang Diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oke guys Mungkin itu Selesai video kali ini Semoga menambah Wawasan dan Pengetahuan kita semua Dan terima kasih Ustaz Sonsul Debat Yang senantiasa Memberikan kita Itu sebuah Hiburan Dan juga Ilmu pengetahuan Tentunya Tentang agama Ilmu pengetahuan Bagaimana istilahnya Bergaul dengan Keluarga Seperti itu Masya Allah Wahabar Sangat-sangat Bagus sekali Dan Terima kasih Ustaz Dan Saya bangga Istilahnya punya Ustaz Terutama orang-orang Malaysia Pasti bangga Dengan adanya Ustaz Sonsul Debat Yang senantiasa Istilahnya memberikan Ceramah-ceramah Wawasan-wawasan Tentang ilmu pengetahuan Dan juga ilmu agama Serta istilahnya Lulucon Ataupun lawakan-lawakan Daripada Ustaz Sonsul Debat ini Sehingga kita Tidak hanya Fokus kepada Suatu hal Tapi kita juga Bisa bahagia Belajar Sambil bahagia Wow Keren banget Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Bapak Dudri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!